Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman semuanya Kembali lagi bersama saya di channel Crazy Shop Oke lanjut aja ke videonya Jadi pada video kali ini Saya akan buatkan tutorial Tentang cara potong Akrilik tebal Jadi disini ketebalan 10mm Kemudian ini bentuknya Banyak tikungan atau banyak lekukan Untuk teman teman Mungkin sebagian teman teman Ada yang kesulitan cara pemotongnya Pemotongannya gimana Kemudian hasilnya itu Tidak halus teman teman Jadi ada trik trik tersendiri Yang sudah saya terapkan Di setiap pembuatan plakat Jadi untuk Model seperti ini memang agak sulit Untuk proses pemotongannya Terkadang lari dari garis Atau juga sering Menimbulkan kecacatan pada saat Pemotongan Nah jadi disini kita akan jelaskan ya teman teman Seperti biasa saya menggunakan Minyak ya teman teman bisa menggunakan minyak goreng Atau sejenisnya Kemudian setiap garis polanya itu Kita tuangkan minyak ya Jangan terlalu banyak juga Oke untuk Pemotongan agar hasilnya halus itu Yang pertama Kita harus Fokus ya pada garis Garisnya Kemudian Teman teman usahakan Setiap pemotongan Lurus atau juga lengkungan seperti ini Ini jangan sampai berhenti di tengah jalan Artinya kalau kita berhenti Itu bakalan ada Gerigi yang Yang tidak Yang tidak lurus atau tidak halus ya Jadi Saya setiap pemotongan itu tidak berhenti pada Pada pemotongannya Nah yang Wajib kita berhenti pada saat pemotongan itu Adalah pada saat Sampai dengan Di sudut ya Jadi di bagian sudut itu Saat kita belokkan Atau putar akrilik Itu matanya jangan kita Dorong atau juga Kita biarkan di tempat Artinya Agar nanti sudutnya itu halus teman teman Seperti itu Ya jadi ini Silahkan teman teman Lihat aja caranya ya Di dalam video Mungkin Bisa jadi Referensi buat teman teman Cara pemotongannya Yang masih pemula ya Mudah mudahan Teman teman juga Bisa Membuat plakat yang Yang bagus Dengan Keahlian sederhana Seperti itu ya Kita hanya menggunakan Mesin scroll show Tapi kita harus Bisa membuat produk kita itu Berkualitas Oke Untuk lebih jelasnya Tonton dan simak videonya Dan jangan lupa teman teman Untuk Like Subscribe Dan share video ini Nah untuk hasilnya ini Seperti ini teman teman Jadi Untuk Pemotongannya itu halus Tidak ada Tidak ada Apa Cacat ya Pada akrilik Dan sudutnya juga licin Halus Jadi seperti itu Nah ini kita lanjut Ya Dan silahkan tuangkan minyak Pada setiap garisnya Oke teman teman Terima kasih yang sudah menonton Dan tonton videonya Sampai selesai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton